Intro Puncak penutupan pesta adat Pelastanah dan Pesona Budaya Kutim tahun 2016 ditandai dengan tradisi adat makan bebaki dan berlimbur di lapangan STK Jalan Cuknyadin, Sangata Utara, Minggu 20 November lalu. Kemudian penutupan pesta adat ini dihadiri Bupati Kutim Ismu Nandar, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekda Kutim, Kepala Adat Besar Kutai Kabupaten Kutim Haji Syed Abdal Nanang Al-Hassani, serta ribuan masyarakat Kutim yang ikut menyaksikan penutupan pesta adat tersebut. Kutua pelaksana acara Aji Dahrin Pranoto menjelaskan tradisi adat makan bebaki yang dihadiri ribuan masyarakat Sangata ini mencerminkan kebersamaan sebagai rasa syukur atas rezeki melimpah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas pelaksanaannya Pesta Adat Pelas Tanah dan Pesona Budaya Kutai Timur tahun 2016. Ditambahkan Aji, berlimbur dalam Pesta Adat Pelas Tanah dan Pesona Budaya Kutai Timur 2016 ini berbeda dengan Pesta Adat Eraw. Pasalnya, berlimbur yang identik dengan menggunakan air sebagai wujud pembersihan diri dari sifat buruk dan unsur kejahatan, namun pada Pesta Adat Pelas Tanah ini berlimbur dilakukan dengan menggunakan tepung sebagai pengganti air. Kenda di demikian, berlimbur yang menggunakan air ataupun tepung maknanya tetap sama. Usai berlimbur, suasana pun kemudian hening dengan dinyanyikan lagu Indonesia Raya di depan bendera merah putih yang dibentangkan oleh salah satu komunitas yang ikut berpartisipasi pada acara penutupan Pesta Adat ini. Demikian, Expo Skal Tim melaporkan. Terima kasih.